Redmi Turbo 3 akhirnya resmi diperkenalkan di Cina. Ya, HP yang satu ini mengusung eksklusi Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 yang digadang-gadang sebagai flagship killer. Bisa dibilang, smartphone yang satu ini merupakan penerus dari Redmi Note 12 Turbo yang kini dibisah dari Note series-nya. Secara desain masih sama dengan generasi sebelumnya, dengan frame flat, sedikit melengkung di ujung dan ada dua ring kamera di belakang. Redmi Turbo 3 memiliki ketebalan yang cukup tipis, yaitu 7,8 mm, dengan bobot yang tergolong ringan, hanya 179 gram saja. Dari segi layar, Redmi Turbo 3 dilengkapi dengan panel OLED berukuran 6,67 inch dengan bezel simetris yang tipis, serta sensor fingerprint tertanam di dalam layar. Layar tersebut menawarkan resolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz dan peak brightness-nya mencapai 2400 nits. Terdapat notch serupa punch hole untuk menampung kamera selfie 20MP dengan bukaan aperture 2,2 dengan kemampuan video 1080p 60fps. Sementara itu, pada panel belakang memiliki dua kamera, dengan kamera utama 50MP yang punya OIS dengan bukaan aperture 1,6. Yang menggunakan sensor Sony LED 600, dan ada juga kamera ultrawide 8MP dengan sensor IMX355. Kamera belakang dapat merekam video hingga kualitas 4K 50fps. Nah, Snapdragon 8s Gen 3 ini yang merupakan SOJ semi-flagship turunan dari Snapdragon seri 8 Gen 3, ditemani RAM LPDDR5X dengan opsi 12GB atau 16GB, dan storage-nya menggunakan UFS 4.0 hingga 1TB. Xiaomi juga melengkapinya dengan pendingin vapor chamber yang luas dan sistem pembuangan panas Xiaomi Ice Cooling. Kapasitas baterainya cukup besar, 5000 mAh dengan fast charging 90W. Untuk software, tentunya sudah berjalan dengan HyperOS berbasis Android 14, yang dilengkapi dengan fitur R-Gesture hingga beragam fitur AI-on-device seperti Live Subtitle, rangkuman AI, dan masih banyak lagi. Redmi Turbo 3 juga memiliki dukungan konektivitas terbaru seperti Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dan tentunya dukungan jaringan seluler 5G. Redmi Turbo 3 hadir dalam 3 opsi warna, yaitu hitam, hijau, dan juga titanium. Namun, perangkat yang satu ini juga tersedia dalam varian limited edition Harry Potter yang tampil unik dan juga mewah. Terkait harganya, di China, HP ini dibanderol mulai dengan 1.999 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah untuk konfigurasi 12.256GB. Sementara untuk konfigurasi 16.1TB dijual dengan harga 2.799 yuan atau setara dengan 6,1 jutaan rupiah. Nah, kabarnya nih, Redmi Turbo 3 bakal hadir di luar China atau pasar global sebagai Poco F6. Perangkat tersebut diketahui sudah muncul di database TKDN beberapa waktu lalu, sehingga Indonesia kemungkinan besar bakal kehadiran Poco F6 beberapa waktu mendatang. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati